Oke sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan kami sahabat semua ya Disini Kami kedatangan Mobil OT120SS Yang menurut pemiliknya Suaranya gak bisa pelan Atau LPMnya selalu tinggi sobat ya Untuk itu mari kita langsung Lakukan pengecekan saja Apa yang menjadikan kendala Pada mobil T120SS Yang datang pada kami kali ini Untuk itu Langsung kita Mempercepat waktu saja Langsung saja kita Cek Coba kita tes dulu Suaranya seperti apa Coba di tes dulu Suaranya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sahabat semua Oke sahabat semua seperti ini ya Jadi RPMnya selalu naik tinggi Untuk itu mari kita langsung pengecekan saja Kita ke arah Trotol bodynya Trotol bodynya sobat ya Coba kita cek daerah trotol body Seperti apa Apa sensornya Kami rasa kalau sensor terlihatnya Kayaknya masih bagus Cuma kita penasaran Coba kita buka saja Dulu daerah Trotol bodynya Nah disini Kita buka trotol bodynya Terima kasih telah menikmati Oke sahabat semua Seperti ini ya Trotol bodynya sudah kita support Lebih baik kita Kontrol di bawah saja Ini lalu bawah Gimana Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Sebelum kita cek Kita cuci saja dulu Biar terlihat bersih Terima kasih telah menikmati Terima kasih Terlihat disini Di daerah Pinggir Ini Terlihat lowong Nah ini harusnya Sebetulnya pres ini Jadi ini juga bisa Mengakibatkan Apa namanya Gas selalu tinggi RPM selalu tinggi Nah ini Di pinggir-pinggirnya ini Pinggir-pinggirnya ini Sobat ya Ini harus benar-benar rapat Jangan sampai Lomong Ini bisa Mengakibatkan Pengaruh Terhadap Gas atau RPM tinggi Sobat ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Seperti ini Seperti ini Sobat ya Jadi Skepnya ini Sudah kita Cobot Ini bisa juga Sudah Aus Akhirnya Ada Celah Pada throttle body Sehingganya Angin terlalu besar Makanya RPMnya Tidak mau Tinggi Tidak mau rendah Sobat ya Jadi kita Coba Kita ganti saja Skepnya ini Dengan yang baru Bisa jadi Logikanya Karena ini Mobil sudah Tahunnya Agak Lama Jadi Tahun 2007 Bisa jadi Ada Kausan Di Daerah Skep Sini Sehingganya Kita Ganti Saja Siapa Tahu Disini Menjadikan Kendala Karena disini Ada Lowongan Ada Celah Akhirnya Angin terlalu besar Sobat ya Jadi Seperti ini Skepnya yang baru Sudah kita Belikan Coba kita Ganti saja Atau kita Pasang saja Seperti ini Seperti ini Sobat ya Yang baru Ini yang lama Nah Kita pasang Gini Logikanya Disini Masih ada Lebih tinggi Yang baru Sobat ya Mudah Mudah Ini Yang menjadikan Masalah Pada Mobil SS Sehingganya Gasnya Selalu Tinggi Tidak Mau Rendah Sobat ya Oke Sobat semua Kita langsung Pasang saja Pada Trotor Bodinya Nanti Kemudian Kita tes Seperti apa Suaranya Oke Sobat Kita pasang Yang baru Ya Tidak 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 Coba dibawa dulu Kurang geser kayaknya Atau tidak Coba Sampai jumpa Sampai jumpa Oke seperti ini Skep yang baru Sudah kita pasang Terlihat memang lebih rapat Seperti disini Mudah-mudahan ini akan menjadikan Solusi Jadi Gasnya tidak Selalu tinggi Baiklah sobat semua Sudah kita pasang yang baru Kita coba sekarang Pasang saja di mobilnya Kita tes Seperti apa sobat ya Terus selanjutnya kita pasang kembali di mobilnya Sobat ya Setelah Kita ganti Skep Trotol bodinya Seperti apa Nanti suaranya akan berubah Atau Tidak Kita belum tahu sobat ya Ini lagi Posisi kita pasang dulu Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini Sudah kita pasang kembali Trotol bodinya Sekarang tinggal Kita tes Atau kita coba Bagaimana Suaranya RPMnya masih Mau tinggi Atau Bisa Stabil sobat ya Coba dihidupkan Seperti ini Sobat ya Jadi sekarang RPMnya Sudah Stabil Jadi Sudah Kami rasa Sudah normal Sobat ya Setelah Kita ganti Skep Seperti tadi Baiklah Sobat semua Demikianlah Tips dari kami Tip Penelusuran Mobil yang Gasnya Atau RPMnya Selalu tinggi Ternyata Cukup kita ganti Skep Trotol bodinya Sobat ya Demikianlah Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Salam otomotif Semoga sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati